Usai Piala Dunia 2022 Qatar, Hakim Syed, yang menampilkan performa apik selama turnamen, mengatakan bahwa ia akan mendonesikan uang yang ia dapatkan. Dilandang berusia 29 tahun itu berhasil mengumpulkan uang sebanyak 277,5 dolar AS atau sekitar 4,3 miliar rupiah selama Piala Dunia 2022. Uang sebanyak itu merupakan bonus yang ia dapatkan berkat keberhasilan mengantar timnas Maroko hingga ke semifinal. Akan tetapi, Syed tidak akan menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadinya. Pemain milik Chelsea itu memilih untuk mendonasikan uang tersebut kepada masyarakat miskin di negaranya. Hakim Syed menjadi salah satu pemain Maroko yang tampil impresif pada Piala Dunia 2022 Qatar. Selama turnamen, Syed siang sempat meninggalkan skuad Singa Atlas selalu menjadi pilihan utama pelatih Walid Reh Geragui. Dari tujuh penampilan di Piala Dunia 2022, Hakim Syed mampu mengemas satu gol dan satu asis. Berkat kedermawanannya, ia pun mendapat sorotan. Namun terkuat fakta bahwa aksi dermawan Hakim Syed tersebut telah berjalan sejak 2015 silam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!